Menurut wanita tua itu, fisik Joan of Arc adalah fisik spiritual misterius sembilan surga. Meskipun tidak ada yang pernah mendengar tentang fisik seperti itu, Lu Song dan Iblis dapat dengan jelas mendengar suara gembira wanita tua itu pada saat itu. Bagaimana fisik yang bisa mengguncang seorang sage bisa menjadi sederhana? Itu benar-benar fisik yang luar biasa. Terlebih lagi, menurut Lu Song, energi yang meluapkan Joan of Arc pada saat itu telah melampaui kemurnian tingkat tertinggi, dan masih terus meningkat. Apa maksudnya? Terlebih lagi, dia hanyalah seorang Marsial Venerate. Bagaimana jika dia adalah seorang Marsial King? Bagaimana jika dia adalah yang perkasa? Bagaimana jika dia menjadi seorang sage? Kurva evolusi seperti itu sungguh tidak dapat dibayangkan. Tidak mengherankan jika sage legendaris pun muncul secara langsung. Fisik spiritual misterius sembilan surga. Istana Suantian. Semua orang di aula memikirkan apa sebenarnya yang diwakili oleh kedua nama ini. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka mengobrak abrik ingatan mereka, tidak ada catatan tentang hal seperti itu. Namun, setelah penjelasan Lu Song, emosi semua orang sedikit tenang. Mungkinkah, Lingar dan yang lainnya masih memiliki kesempatan untuk kembali? Tuan Tua Kiong memandang Lu Song dengan penuh harap dan bertanya. Itu mungkin saja. Terlebih lagi, sage membawa Nona Wanshin pergi untuk mencari pendamping Nona Joan of Arc. Oleh karena itu, menurutku jika Nona Joan of Arc bersikeras untuk kembali, sage tidak akan menghentikannya. Lu Song berkata dengan ragu. Bagaimanapun, itu hanya tebakannya saja. Kemudian, Aula kembali sunyi. Semua orang memandang Feng Chen. Dialah satu-satunya yang berhak berbicara mengenai masalah ini. Dia bisa mengendalikan besarnya masalah ini. Bagaimanapun, dia adalah ayah Feng Hao. Aku akan memberitahu Feng Hao tentang hal ini ketika dia kembali. Feng Chen berkata perlahan dengan ekspresi berat. Suan-Suan menghela nafas lega. Dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Feng Chen, tetapi Hua Yun Tian berbeda. Feng Chen masih harus memberinya wajah. Paman Feng, kami juga bertanggung jawab atas masalah ini. Feng Hao memberitahu kami sebelum dia pergi, tapi... Cheng Nan dan yang lainnya keluar dengan ekspresi muram. Hal ini khususnya terjadi pada Cheng Nan. Hubungan persaudaraannya dengan Feng Hao tidak dapat disangkal. Setelah hal seperti itu terjadi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Feng Hao. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri yang mendalam. Semakin dia memikirkannya, semakin dalam alisnya berkerut. Dia menggigit bibirnya dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu bukan salahmu. Feng Chen melangkah maju dan membantu mereka berdiri satu per satu. Aku yakin Hao Er tidak akan menyalahkanmu. Kekuatan seorang Shane tidak bisa didurhakai. Bahkan jika mereka mengorbankan seluruh gunung Shane King, mereka tidak akan mampu menghentikan wanita tua itu. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi semua orang yang hadir. Mungkin, ini adalah takdir antara Linger dan Siner. Kata Feng Chen, berpura-pura santai. Dia hanya bisa berharap yang terbaik. Kalau tidak, apa lagi yang bisa dia lakukan? Bahkan Feng Hao akan bingung jika dia bertemu dengan orang suci, bukan? Tidak peduli apapun yang terjadi, gunung Shane King juga bertanggung jawab. Suan-Suan berdiri. Untuk menebus kesalahan gunung Shane King, aku telah memutuskan untuk memberikan sepuluh tempat kepada keluarga Feng, Qiong, dan Wan. Kerajaan Silan akan diberikan tiga tempat. Aku sendiri yang akan membawa mereka ke gunung Shane King. Gunung Shane King untuk pelatihan. Terima kasih, Raja Suci. Feng Chen tersenyum enggan dan berterima kasih pada Suan-Suan dengan tinjunya ditangkupkan. Jika ini tidak terjadi, tentu saja mereka akan sangat gembira. Tapi sekarang, tidak ada yang senang. Pada akhirnya, keluarga Feng memilih empat orang. Keluarga Qiong, keluarga Wan, dan Akademi Win Moon masing-masing memilih tiga orang. Mereka percaya bahwa dengan Cheng Nan dan yang lainnya menjaga mereka, seharusnya tidak ada masalah. Saat ini, Feng Hao masih berada di ruang cahaya mengalir. Menabrak. 2. Energi biru tua melonjak ke seluruh tubuhnya, membersihkan setiap sudutnya. Berulang kali, fisiknya meningkat pesat. Feng Hao bahkan merasa bahwa dengan fisiknya saat ini, dia bahkan bisa menahan serangan Marsial Honorable peringkat 4 jika dia menggunakan Black Tortoise Array. Peningkatan ini sangat besar. Pada saat yang sama, Feng Hao memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kembali ke keluarga Feng di kota kekaisaran tidak bisa dihindari. Keluarga Feng sepertinya menemui jalan buntu dan bisa jatuh kapan saja. Dipaksa keluar dari kota kekaisaran adalah masalah kecil, tapi dia takut seseorang akan mengejar mereka. Ada juga Medical Saint Secret Ground. Feng Hao tentu saja tidak akan melupakan identitasnya. Master bela diri ilusi, satu-satunya pemilik buku obat suci di dunia. Buku obat suci. Dengan ini, dia bisa mengendalikan Medical Saint Secret Ground. Jika dia mendapat bantuan dari Medical Saint Secret Ground, mungkinkah keluarga Feng akan lebih baik. Lagipula, kekuatan seorang apoteker bukanlah hal biasa. Selain itu, kembalinya dia juga mewakili kembalinya senjata kekaisaran. Ini adalah hal yang paling penting. Tidak ada kekuatan yang berani meremehkan keluarga dengan senjata kekaisaran. Senjata kekaisaran mengandung kekuatan kaisar yang terhebat, dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menolaknya. Oleh karena itu, jika keluarga Feng memiliki senjata kekaisaran, pada dasarnya mereka tidak akan khawatir di masa depan. Bahkan jika mereka dipaksa keluar dari kota kekaisaran, siapa yang berani membunuh mereka? Senjata kekaisaran tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka bertarung sampai mati, seekor harimau pun akan kehilangan setegup giginya. Apalagi yang bisa dilakukan seekor harimau tanpa giginya. Hasil yang bersifat internal seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kekuatan manapun. Satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Kita akan mencapai kota kuno Nefrite besok. Feng Hao membuka matanya saat mendengar transmisi suara dari tukang perahu. Saya kembali. Feng Hao menyipitkan matanya. Dia tidak lupa bahwa putra suci Nefrite sangat membencinya ada di sini. Apalagi ada juga yang maha kuasa yang mencoba membunuhnya tadi. Jika Feng Hao tidak menyadarinya tepat waktu dan mundur, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk melawan dihadapan yang maha kuasa. Oleh karena itu, dia harus mencari tahu siapa yang mencoba membunuhnya. Itu sangat penting. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa yang maha kuasa bukanlah orang biasa, atau dia tidak akan berani mengambil tindakan di depan banyak orang. Dia yakin tidak ada yang berani mengganggu bisnisnya. Feng Hao tidak bisa mengabaikannya. Apakah dia bisa melarikan diri jika bertemu dengannya di luar? Sama sekali tidak. Sehari berlalu dengan sangat cepat ketika mereka terus berspekulasi. Tidak lama kemudian, titik cahaya putih tiba-tiba muncul di hadapan semua orang di cakrawalah hitam pekat tanpa batas. Ada awan putih dan langit biru di sana. Mendesis. Sebuah kapal besar yang terbuat dari bahan hitam pekat berlayar keluar dari flowing light space dan melayang di atas lapangan umum. Itu tampak seperti kapal perang kuno, dan memancarkan aura yang luar biasa. Energinya tersapu, dan semua orang di sekitar minggir. Hanya beberapa lelaki tua yang tidak bergerak. Swosh. Swosh. Satu demi satu sosok terbang keluar dari kabin dan pergi ke tempat yang berbeda. 672. Astaga. Feng Hao melompat keluar dari kabin kapal dan berdiri di alun-alun. Dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, namun dia tidak menemukan sosok lelaki tua yang sebelumnya bertanggung jawab atas kapal tersebut. Sebaliknya, dia melihat sosok familiar lainnya. Segera, alisnya menyatu erat. Yang terpilih ada di sini. Yang terpilih ada di sini. Sambil berteriak kaget, semua orang menoleh untuk melihat sosok yang menyerupai matahari yang terik. Putra Suci Nefrite masih berpakaian putih. Wajahnya tampan, dan matanya bersinar seperti terik matahari. Tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya. Lingkaran cahaya pijar secara alami mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa matahari, mengesankan dan menakjubkan. Di sampingnya ada seorang pria dengan wajah cerah dan senyuman lembut. Dia tidak memiliki aura yang sama dengan Putra Suci Nefrite, tetapi sikapnya yang tenang memberi tahu semua orang bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya. Itu adalah Putra Suci Mang Utara. Untuk memfasilitasi aliansi, pemusnahan tanah ini, Putra Suci Mang Utara telah bekerja tanpa kenal lelah. Dia praktis menjadi antek Putra Suci Nefrite. Hal ini membuat Putra Suci Nefrite sangat bangga. Ketika mereka berdua masuk ke alun-alun transportasi, mereka secara alami melihat Feng Hao. Keduanya hanya bisa menatap kosong ke arahnya. Seseorang yang mereka pikir sudah mati, kini hidup dan sehat di hadapan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kamu belum mati. Putra Suci Nefrite berjalan lurus menuju Feng Hao, auranya yang tak kasat mata mengintimidasi dan mengintimidasi. Para pengamat memberi jalan untuknya. Kita harus tahu bahwa Feng Hao pasti memasuki salah satu dari sembilan surga, tetapi dia belum keluar setelah lebih dari satu hari. Mungkinkah dia menggunakan beberapa hari untuk membunuh binatang buas di dalam? Putra Suci Mang Utara juga menyipitkan matanya saat dia mengamati Feng Hao. Dia merasa pemuda di depannya telah menjadi sangat berbeda, tapi dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang berbeda. Tampaknya pemuda di depannya sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Itulah perasaan di hatinya. Tentu saja aku tidak akan mati. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia mengambil satu langkah ke depan, menempuh jarak 100 meter dengan setiap langkahnya dan muncul di udara dalam jarak 100 meter. Karena kamu di sini, maka tinggallah. Anak Suci Nefrite bereaksi dengan cepat. Energi suci putih matahari yang menyala-nyala melonjak dari tubuhnya saat dia melompat berdiri, melesat melintasi langit seperti terik matahari saat dia mengejar. Hei hei, mari kita bicarakan hal itu setelah Anda mengejar ketinggalan. Feng Hao bahkan tidak menoleh saat dia langsung terbang ke arah rumah lelang Tianwu. Itulah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup, dan satu-satunya tempat di mana putra Suci Nefrite tidak berani bertindak liar. Berengsek! Anak Suci Nefrite secara alami memahami pikirannya dan menjadi cemas. Dia mempercepat dan menembakkan sinar cahaya ke Feng Hao. Dia sangat jelas bahwa jika dia membiarkan Feng Hao melarikan diri ke rumah lelang Tianwu, dia akan kehilangan kesempatan lagi untuk membunuh Feng Hao. Dia tidak bisa lagi membiarkan musuh seperti itu berkembang. Putra Suci Beimang terkejut. Kilatan melintas di matanya saat dia juga melonjak. Pergilah bersama angin. Astaga! Astaga! Sinar cahaya melesat ke mana-mana, tapi Feng Hao menghindari semuanya. Namun, rumah-rumah di bawahnya menderita akibatnya. Satu demi satu sosok membubung ke langit, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah putra Suci Nefrite, mereka menahan amarah mereka dan turun. Siapa di wilayah Nefrite yang berani menyinggung putra Suci Nefrite? Itu dia. Banyak yang mengenali Feng Hao. Melihat mereka berdua bertarung lagi di kota kuno, semua orang menjauh, takut terjebak dalam baku tembak. Astaga! Astaga! Setelah beberapa suara pelan, empat lelaki tua melayang di udara, wajah mereka dipenuhi amarah. Namun, ketika mereka melihat salah satu dari mereka adalah putra Suci Nefrite, mereka juga membeku. Rupanya, mereka muncul karena mendengar suara perkelahian. Empat tetua, cepat hentikan dia! Wajah putra Suci Nefrite berseri-seri ketika dia melihat keempat lelaki tua itu. Oh tidak! Jantung Feng Hao berdetak kencang. Wajahnya pucat pasih saat dia melangkah ke dalam kehampaan kearah yang berlawanan. Ketika keempat lelaki tua itu mendengar teriakan putra Suci Nefrite, mereka secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menyebar, masing-masing mengambil sudut. Aura mereka terlihat melonjak dan beriak, menyebabkan ruang di sekitar mereka bergejolak seperti air pasang. Astaga! Begitu Feng Hao melangkah keluar dari ruang cahaya mengalir, dia merasakan tekanan yang tak tertandingi menyapu ke arahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dikirim terbang. Darah segar bercecaran di udara dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Membekukan! Orang tua itu mengulurkan tangannya. Energi tanpa batas berdesir dan membentuk sangkar, menjebak Feng Hao di dalam dan mencegahnya bergerak. Berengsek! Setelah gagal melangkah ke dalam kehampaan, hati Feng Hao dipenuhi dengan kebencian. Kenapa dia tidak mengubah penampilannya? Sekarang, dia dikutuk. Dengan budidaya Marsial Soverein pertama, bagaimana dia bisa melawan pakar hebat? Haha! Melihat Feng Hao terjebak, Putra Suci Nefrite melambat dan tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan lebih senang pada dirinya sendiri ketika melihat wajah pucat Feng Hao. Kenapa kamu tidak mencoba lari lagi? Bukankah kamu hebat? Dengan senyum sinis dan seringai puas di wajahnya, dia memancarkan seberkas cahaya yang menembus dada Feng Hao. Darah menghujani. Adegan itu sungguh tragis. Putra Suci Nefrite dengan sengaja menyiksa Feng Hao. Dia telah menarik kekuatannya, meninggalkan tubuh Feng Hao yang memar dan memar. Daging dan darah terbelah di mana-mana. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Berhenti. Suara dingin dan agak serak terdengar, menyapu hati semua orang seperti angin dingin, menyebabkan mereka menggigil tanpa sadar. Pergerakan Putra Suci Nefrite terhenti tiba-tiba. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di sampingnya, sama sekali mengabaikan energi ilahi matahari yang melonjak dari tubuh Putra Suci. Energi ilahi dapat membakar segala sesuatu yang dilewatinya, bahkan ujung jubahnya pun terangkat. Dia memegang belati hitam pekat di leher Putra Suci Nefrite. Sensasi yang menusuk tulang menyebabkan tubuh Putra Suci Nefrite menjadi kaku dan wajahnya pucat. Pada saat itu, Putra Suci Nefrite merasa hidupnya ada di tangan pria berpakaian hitam itu. Dengan gerakan sekecil apapun, kepalanya akan dipenggal. Adegan itu terpampang di mata semua orang. Mereka semua kehabisan kata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Putra Suci Nefrite dengan fisik matahari ilahi telah diculik. Uhuk-uhuk. Feng Hao batuk darah, wajahnya seputih seprai. Menyesuaikan obat untuk menyembuhkan luka di tubuhnya, tatapannya menyapu pria berpakaian hitam dan dia berteriak kaget. Samsara. Benar sekali, pria yang memancarkan aura sedingin es itu tidak lain adalah Samsara. Dia mendengarkan Sueyan dan tiba di kota kuno Nefrite sebulan yang lalu. Dia tidak pernah pergi, menunggu kabar tentang Feng Hao. Keributan tadi terlalu hebat, jadi dia bergegas ketika mendengar keributan itu. Lepaskan Putra Suci kami, atau kami akan memastikan kamu mati tanpa mayat. Kempat lelaki tua itu berteriak serempak. Aura mereka memenuhi langit saat mereka menekan sisi Samsara. 673. Ledakan. Ledakan. Tekanan yang sangat besar dan tak terbatas muncul, mengejutkan langit. Guntur yang teredam bergemuruh, membuat orang merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka, hampir mencekik mereka. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah semuanya jatuh ke tanah, memandang keempat lelaki tua itu dengan ngeri. Ini adalah empat makhluk tertinggi. Jika mereka bergabung, siapa yang bisa melawan mereka? Kerumunan mundur seperti air pasang surut, hanya berhenti ketika mereka berada di luar jangkauan aura. Mendesis. Senyuman dingin tersungging di sudut mulut Samsara. Dia tidak berbicara, tapi lengan yang memegang belati hitam pekat itu bergerak sedikit. Dengan kilatan darah, belati itu mengiris leher putra suci nefrite, memotong jauh ke dalam dagingnya dan menyebabkan darah menyembur keluar. Belati yang tampaknya biasa itu telah mengabaikan semua pertahanan putra suci nefrite dan langsung memotong dagingnya. Bagaimana ini mungkin? Sambil melayang di dekatnya, putra suci mang utara juga menjadi pucat karena ketakutan. Matanya membelalak dan jantungnya bergetar, tidak mampu lagi mempertahankan ketenangan sebelumnya. Putra suci nefrite memiliki tubuh ilahi matahari, salah satu konstitusi teraneh di dunia. Itu adalah konstitusi yang eksklusif untuk dewa-dewa kuno. Tidak ada keraguan tentang pertahanan dan kekuatannya. Namun, pria berpakaian hitam di depannya sepertinya mengabaikan semua itu. Seolah-olah energi ilahi matahari tidak ada dan tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia bukan satu-satunya, semua orang yang hadir terperangah. Mungkinkah? Putra suci mang utara bergidik saat melihat belati berbentuk sabit di tangan samsara, ketakutan melintas di matanya. Legenda mengatakan bahwa organisasi pembunuh nomor satu di dunia menyembah dewa kematian. Oleh karena itu, setiap anggota dewa kematian memegang sabit, menyiratkan bahwa mereka adalah utusan dewa kematian. Setiap anggota dewa kematian adalah seorang pembunuh alami dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka bergerak tanpa jejak, membunuh tanpa meninggalkan jejak, dan membunuh dengan satu serangan. Di mata dunia, mereka adalah dewa kematian. Namun, dewa kematian sudah lama mengasingkan diri. Tidak ada yang pernah melihat pembunuh mereka selama ratusan ribu tahun, dan hampir semua orang telah melupakan keberadaan organisasi pembunuh nomor satu. Namun kini, seorang pria berpakaian hitam dengan sabit di tangannya berdiri tepat di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Semakin dia memikirkannya, semakin dingin perasaan Putra Suci Beemang. Jika orang seperti itu ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa menolak? Dia tidak menyangka bahwa Samsara, yang selama ini mengikuti Sueyan di makam kuno pertarungan surga, sebenarnya adalah dewa pembantaian. Sekarang setelah dia muncul, dia pasti datang untuk Feng Hao. Putra Suci Nefrite sangat menyadari hal ini. Hatinya tenggelam, dan wajahnya menjadi pucat. Kengganan melintas di wajahnya. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia membunuh Feng Hao kali ini. Dia tidak bisa tidak menyesal tidak membunuhnya dengan satu serangan. Jangan menyerang. Keempat tetua sangat ketakutan sehingga mereka menyebarkan aura mereka. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan, dan kepanikan terlihat di wajah mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka terus mendorong, mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan mayat Nefrite. Biarkan dia pergi. Samsara menatap dingin ke arah keempat tetua. Bibirnya sedikit terbuka, dan kata-katanya yang sedingin es keluar dari bibirnya dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu seperti penculikan, jadi dia belum terbiasa. Biarkan Putra Suci kita pergi dulu. Salah satu tetua berteriak dengan ekspresi buas. Putra Suci Nefrite tidak hanya dipermalukan, tetapi mereka bahkan lebih dipermalukan. Bagaimana mereka bisa membiarkan Putra Suci mereka diculik sementara mereka berempat hadir? Jika kabar ini tersiar, bagaimana mereka masih punya wajah untuk menunjukkan wajah mereka? Oleh karena itu, mereka sangat membenci Samsara. Jika mereka mempunyai kesempatan, mereka akan menyerang seperti kilat. Huff! Mata Samsara menyipit dan dia mendengus. Dengan sedikit gerakan tangannya, pedang itu meninggalkan bekas darah di leher Putra Suci. Darah menggenang di kolam, dan tenggorokannya terlihat samar-samar. Jika dipotong, Putra Suci tidak akan bisa hidup. Jangan, kami akan melepaskannya. Tetua sebelumnya berteriak panik dan melepaskan pengekangannya pada Feng Hao untuk menunjukkan ketulusannya. Uhuk-uhuk! Feng Hao batuk lagi seteguk darah. Tidak ada satupun daging yang tidak terluka di tubuhnya. Seluruh dagingnya terkoyak, dan bahkan obat tingkat tinggi tidak dapat menyembuhkannya dalam sekejap. Dia menatap dingin ke arah keempat tetua, lalu berjalan terhuyung-huyung menuju Samsara. Kempat tetua tidak berani melakukan gerakan lain, dan hanya bisa menonton tanpa daya saat Feng Hao menghilang di kejauhan. Mereka tahu pria berbaju hitam itu benar-benar akan membunuh. Tindakan Samsara saat ini tidak berbeda dengan membunuh Putra Suci Nefrite, jadi mereka tidak berani memaksa Samsara. Terima kasih banyak! Feng Hao memberi hormat pada Samsara saat dia mendekat. Dia secara kasar menebak bahwa Sue Yan pasti telah melihat bahwa dia akan menghadapi kesengsaraan ini dari fisiognominya, jadi dia membiarkannya bereinkarnasi di sini. Dia tidak bisa menahan rasa terima kasihnya terhadapnya. Sudut bibir Samsara melengkung saat jejak kegembiraan melintas di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa tindakannya telah memenangkan persahabatan pemuda itu. Sementara itu, Putra Suci Nefrite mengertakan gigi dan menatap Feng Hao. Pemuda inilah yang membuatnya kehilangan muka berkali-kali. Dia membencinya karena kalah lagi dan lagi. Dia memiliki konstitusi ilahi, namun dia berulang kali menderita di tangan pemuda berpenampilan biasa ini. Dia tidak bisa menerima ini. Orang-orang yang berada di kejauhan tidak bisa berkata-kata. Mereka semua merasa ngeri ketika mereka diam-diam menyaksikan peristiwa yang terjadi. Beberapa orang yang lebih pengecut segera melarikan diri, tidak berani berlama-lama. Bagaimanapun juga, Putra Suci Nefrite adalah seseorang yang telah menjadi Holy Lord. Sekarang setelah dia diculik, tidak diragukan lagi itu adalah noda terbesar dalam catatan hidupnya. Mengingat pikirannya yang sempit, bagaimana dia bisa mentolerir hal ini. Tidak ada yang bisa memastikannya, jadi yang terbaik adalah berhati-hati. Saya sudah melepaskannya, saya harap Anda dapat melepaskan Putra Suci kita, Tuan. Tetua itu berteriak, wajahnya pucat. Pada titik ini, mereka takut Samsara akan membunuhnya. Huff! Samsara meliriknya dengan dingin, lalu akhirnya mengarahkan pandangannya pada Feng Hao. Ayo pergi ke rumah lelang Tianwu. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Wajah keempat tetua itu segera berubah dari hijau menjadi putih. Jejak ketakutan bahkan melintas di mata mereka. Mereka tidak bisa melupakan apa yang terjadi terakhir kali, terutama tetua yang ditampar oleh tetua Feng. Dia terbaring di tempat tidur selama setengah bulan sebelum pulih sepenuhnya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, tubuh mereka masih terasa sedikit sakit. Namun, situasi di hadapan mereka tidak memberi mereka pilihan. Mereka hanya bisa mundur dan mengikuti jauh di belakang. Putra Suci Beimang sedikit terkejut, tapi dia juga mengikutinya. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mata banyak orang berbinar kegirangan. Sebenarnya, bukan hal yang buruk melihat orang-orang tinggi ini diinjak-injak oleh orang lain, bukan. 674 Saat keributan bertambah, hampir semua orang di kota Nefrite mendengar bahwa putra Suci Nefrite telah diculik oleh pemuda yang sama dari terakhir kali, Hao Feng. Seketika, ribuan ombak besar menerjang dan semua orang diliputi keterkejutan. Hao Feng ini terlalu berani. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa penguasaan penuh atas fisik ilahi bahkan bisa dengan mudah membunuh seorang suci? Siapa yang bisa melindunginya? Sejauh yang diketahui semua orang, jika tubuh dewa tidak mati, maka Feng Hao pasti sudah mati. Itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Astaga! Astaga! Feng Hao memimpin, diikuti oleh Samsara dan Putra Suci Nefrite. Lebih jauh lagi di belakang adalah empat penjaga kota dan Putra Suci Beimang. Mereka melaju menuju rumah lelang Tianwu. Para pengamat memberi jalan bagi mereka, tidak berani menghalangi mereka. Keempat tetua tidak berani melakukan gerakan kecil apapun. Fakta bahwa Samsara mampu menculik Putra Suci Nefrite adalah bukti yang cukup. Potensi pria berpakaian hitam ini tidak kalah dengan tubuh dewa. Terlebih lagi, Samsara tampak berusia dua puluhan, kira-kira seusia dengan Putra Suci Nefrite. Tetapi, dia bisa dengan mudah membunuh Putra Suci Nefrite dengan tubuh dewa. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi sederhana? Jika dia tumbuh dewasa dan membalas dendam pada tanah Suci Nefrite, siapa yang bisa menghentikannya? Keempat tetua bergidik hanya memikirkan hal itu. Siapa yang dia sakiti? Mereka meratap dalam hati. Itu hanya kesalahpahaman kecil, tapi sudah meningkat sedemikian rupa. Tidak ada yang menduga hal ini. Jika Feng Hao sederhana dan terbunuh karena kesalahpahaman, itu bukan masalah besar. Namun, pemuda yang asal-usulnya tidak diketahui ini juga sangat kuat. Dia tidak hanya menyebabkan Putra Suci mereka menderita kerugian, dia bahkan mendapat perlindungan dari orang-orang di belakang rumah lelang Tianwu. Dan sekarang, dewa pembunuh super muncul entah dari mana untuk melindunginya. Siapa dia? Inilah yang ingin diketahui semua orang. Tindakan luar biasa pemuda ini telah menentukan bahwa ia akan menjadi luar biasa di masa depan. Mereka bahkan menebak murid inti negara adidaya mana yang dimiliki Feng Hao. Jika tidak, mengapa rumah lelang Tianwu akan melindunginya? Mengapa dewa pembunuh ini ada di sisinya? Tanah suci nefrite ada di dalamnya kali ini. Saat ini, semua orang memikirkan hal yang sama. Beberapa orang luar bahkan mengikuti dari jauh dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus, menunggu pertunjukan dimulai. Di rumah lelang bela diri surgawi, keributan terdengar dari jauh. Orang-orang di dalam rumah lelang bela diri surgawi berjalan keluar dan melihat dua pemuda menyandera putra suci. Api besar. Wang Kang sedikit terkejut dan berkata tanpa berpikir. Dia mengerti bahwa pemuda ini adalah anggota klan Feng, dan dia bahkan mungkin adalah murid inti. Alasannya adalah karena Feng Hao memiliki liontin giok bulan perak milik murid inti klan Feng. Bukankah dia pergi ke daerah terlarang Mang Utara untuk mengambil Mang Akonite Utara? Wang Kang terkejut. Dia tahu bahwa Feng Hao telah pergi ke daerah terlarang Mang Utara dengan tujuan untuk mendapatkannya. Jika dia tidak berhasil, dia pasti tidak akan kembali. Apakah dia benar-benar berhasil? Wang Kang sangat terguncang, matanya berkedip karena keheranan yang mendalam. Pemuda ini telah menaklukkan area terlarang, mengabaikan iblis kuno di dalam, mengambil relik suci, dan keluar tanpa cedera. Bukan hanya itu saja, namun kali ini, dia pergi ke kawasan terlarang Mang Utara, sebuah tempat yang penuh dengan racun yang bahkan bisa membunuh para saint. Bagaimana dia bisa berhasil? Mungkinkah area terlarang di dunia ini tidak berarti apa-apa baginya? Apakah dia reinkarnasi seorang kaisar agung? Emosi Wang Kang bergulir berulang kali. Pada saat ini, dia bahkan curiga bahwa pemuda ini mungkin adalah jagoan tersembunyi terakhir dari klan Feng. Namun, penampilan Elder Feng tidak palsu. Bahkan para tetua inti tidak mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa langsung memastikan kebenarannya. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin Wang Kang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Putra suci Nefrite pasti sudah bergerak lagi. Sialan kamu, beraninya kamu menggunakan fisik matahari ilahi untuk bergerak di kota kuno lagi dan lagi. Aku akan membuatmu membayar kali ini. Wang Kang mengutuk dalam hati, lalu berbalik dan menuju pelataran dalam. Bagaimana mungkin dia? Steward Sun, yang baru saja keluar dari rumah lelang, tercengang saat melihat Feng Hao berlumuran darah di depannya. Tetua klan mengatakan bahwa dia telah membunuh anak itu di ruang cahaya mengalir. Sekarang setelah dia melihat orang hidup lagi, dia tidak dapat mempercayainya. Dia benar-benar selamat. Pramugara Sun terkejut. Pemuda ini, yang hanya seorang Marsial Venerate, telah melarikan diri dari flowing light space. Terlebih lagi, dia terjebak dalam badai cahaya yang mengalir. Bahkan ahli hebat pun akan mati dalam situasi seperti ini, tapi dia secara ajaib selamat. Seketika, ekspresinya berubah jelek, dan dia berjalan ke depan dengan wajah muram. Dia mengira Feng Hao datang untuk menyelesaikan masalah dengannya. Bahkan jika dia adalah anggota keluarga matahari, apa yang dia lakukan telah melanggar reputasi rumah lelang Tianwu. Selama dia terungkap, dia akan menghadapi hukuman berat, dan dia bahkan mungkin dieksekusi. Oleh karena itu, dia harus menghentikan Feng Hao. Berhenti di sana. Dia langsung berjalan menuju Feng Hao, menghalangi jalannya, dan dengan dingin berkata, ini adalah rumah lelang Tianwu. Pergi sekarang, atau aku akan langsung membunuhmu. Saya mencari pramugari Wang Kang. Feng Hao melihat sekeliling, tapi dia tidak menemukan Wang Kang. Wajahnya langsung tenggelam saat dia menjelaskan. Dia telah bertemu Steward Sun dua kali, dan dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Terlebih lagi, nada bicara Steward Sun sepertinya penuh dengan kebencian terhadapnya, sehingga membuat Ye Fu Tian bingung. Apakah kamu pikir kamu bisa menemui pengurus rumah lelang Tianwu hanya karena kamu mau pergi sekarang, atau jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Mendengar bahwa Feng Hao ingin bertemu Wang Kang, pengurus Sun yakin Feng Hao sudah mengetahui tentangnya dan akan melaporkannya. Niat membunuh segera muncul di hatinya. Putra Suci Nefrite dan orang-orang di belakangnya tercengang ketika mereka melihat pengurus Sun dihentikan. Permainan macam apa ini? Namun, melihat pengurus rumah lelang Tianwu memperlakukan Feng Hao dengan sangat kejam, putra Suci Nefrite dan keempat tetua merasa senang. Saya benar-benar di sini untuk menemui pengurus Wang Kang. Tolong bantu saya. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Dia meninggikan suaranya lagi, berharap Wang Kang bisa mendengarnya. Teman-teman, tangkap dia. Ekspresi Steward Sun berubah, dan dia berteriak tanpa penjelasan apapun. Astaga! Astaga! Dua suara lembut terdengar, dan dua pria kekar dengan aura melonjak muncul di belakangnya. Raja bela diri. Ekspresi Feng Hao berubah drastis. Dia tidak mengira Steward Sun bersikap begitu tidak masuk akal. Kamu berani menimbulkan masalah di rumah lelang Tianwu. Bunuh dia! Bibir Steward Sun melengkung menjadi senyuman sinis saat dia menunjuk ke arah Feng Hao. Aura pembunuhnya melonjak, dan kedua pria kekar itu perlahan mendekati Feng Hao. Untuk video bebas iklan ini, silakan buka, Marcial King. 675. Pergantian peristiwa yang dramatis membuat semua orang lengah. Penyelamat pemuda itu sedang mengusirnya, dan sepertinya, dia akan membunuhnya. Putra Suci Nefrite dan keempat tetua sangat gembira. Selama rumah lelang Tianwu tidak ikut campur, mereka yakin bisa mempertahankan keduanya sebelum mereka di sini. Bakat Feng Hao dan Samsara membuat mereka merasa terancam. Mereka tidak dapat lagi menoleransi keberadaan mereka. Hanya dengan membunuh mereka barulah mereka merasa nyaman. Terutama Samsara, Dewa Kematian. Di mata mereka, dia adalah ancaman terbesar. Kempat tetua saling bertukar pandang dan mengumpulkan kekuatan mereka, siap menyerang pada saat itu juga. Untuk sesaat, Feng Hao berada dalam situasi tanpa harapan. Dia sangat cemas, tapi Wang Kang masih belum muncul. Apakah dia dipindahkan karena penampilan terakhirnya terlalu bagus? Jantung Feng Hao berdetak kencang memikirkan hal itu. Bukan tidak mungkin. Jika itu yang terjadi, dia benar-benar akan dikutuk hari ini. Orang-orang dari rumah lelang Tianwu tidak akan menahan diri hanya karena dia telah menculik putra Suci Nefrite. Samsara tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia tidak tahu apakah Feng Hao ada di sini untuk meminta bantuan atau apakah dia sedang menggali kuburnya sendiri. Dihadapkan pada tekanan dari dua raja bela diri, ekspresinya menjadi gelap saat dia mengalami dilema. Jika dia ingin menyergap kedua raja bela diri itu, dia harus mengambil keputusan. Bunuh putra Suci atau biarkan dia pergi. Pilihan manapun akan menarik perhatian keempat tetua di belakangnya, yang hanya akan menyperburuk situasi. Namun jika itu yang terjadi, Feng Hao yang terluka parah tidak akan mampu menangkis kedua raja bela diri itu. Hasilnya adalah kematian. Mengapa kamu bersikeras membunuhku? Feng Hao bertanya pada Steward Sun dengan mata menyipit. Dia menjadi tenang di hadapan dua raja bela diri. Dia tidak mengerti. Dia tidak punya dendam pada Steward Sun, jadi mengapa dia melakukan ini? Apa alasan dibalik semua ini? Omong kosong. Kamu datang ke rumah lelangku untuk menimbulkan masalah. Jika aku tidak membunuhmu, dimanakah martabat rumah lelang itu? Pramugara Sun menghindari tatapan Feng Hao dan berteriak, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan satu pun yang selamat. Iya. Kedua lelaki kuat itu menjawab. Segera, asal bela diri mereka melonjak dan menekan Feng Hao. Berhenti. Suara tua terdengar seperti guntur. Semua orang merasa pikiran mereka kacau dan kepala mereka berputar-putar. Tubuh kedua pria berotot itu bergetar dan energi bela diri yang mereka kental tersebar. Darah mengalir dari sudut telinga mereka dan mereka berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala. Teriakan ini ditujukan khusus pada mereka berdua. Apalagi mereka tahu betul siapa orang yang berteriak itu. Seketika, hati mereka dipenuhi keputusasaan. Namun, mereka tidak mengerti apa yang telah mereka lakukan. Setelah teriakan ini, orang-orang di tempat kejadian mengalami berbagai macam perubahan. Pengurus Sun, Putra Suci Nefrite, dan keempat tetua semuanya pucat. Mereka secara alami mengenali pemilik suara itu, dan fakta bahwa dia telah angkat bicara sekarang berarti dia akan melindungi pemuda itu lagi. Orang-orang di kejauhan menjadi bingung. Apakah rumah lelang Tianwu akan membantu pemuda itu atau membunuhnya? Pramugara Sun ingin membunuh Feng Hao. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Seolah-olah dia mempunyai dendam terhadap pemuda itu dan ingin dia mati bagaimanapun caranya. Orang tua yang angkat bicara tidak diragukan lagi akan melindungi pemuda itu. Itu dia. Ekstasi melonjak di hati Feng Hao saat mendengar suara ini. Kemudian, dia melihat sosok tua yang dikenalnya keluar dari rumah lelang bersama Wang Kang. Pendatang baru itu adalah pena tua Feng. Wajahnya dipenuhi amarah, dan auranya berfluktuasi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Auranya yang menindas menyapu seluruh tempat seperti tsunami. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah sedang membawa gunung besar di punggung mereka, membuat mereka sulit bernapas. Semua orang menatapnya dengan ketakutan. Sekalipun lelaki tua ini bukan seorang Sein, dia tidak jauh dari itu. Itu terlihat jelas dari ekspresi muram di wajah keempat tetua. Pena tua Feng menatap Feng Hao dengan marah ketika dia melihatnya bermandikan darah dan dagingnya yang terkoyak. Jenggot dan rambutnya bergerak meski tidak ada angin dan berkibar di udara. Aura yang lebih agung muncul dari tubuh tuanya. Dia seperti dewa suci yang telah berjalan di dunia, auranya sangat menakjubkan, menyebabkan orang lain tanpa sadar merasakan keinginan untuk berlutut di hadapannya, bahkan tidak mampu berpikir untuk menolak. Siapa yang melakukan ini? Sebuah suara yang membawa aura penindasan yang tak terbatas bergema di seluruh tempat seperti guntur. Steward Sun segera pingsan, dan mereka yang memiliki budidaya lebih lemah juga jatuh ke tanah, tidak mampu mempertahankan pijakan mereka. Putra Suci Nefrite dan keempat tetua menjadi pucat saat mereka menatap penatua Feng dengan takjub. Mereka bisa mendengar kemarahan dalam suara penatua Feng. Orang tua ini benar-benar marah. Mereka tidak mengerti mengapa lelaki tua yang mengawasi rumah lelang Tianwu begitu menghargai pemuda ini. Mungkinkah pemuda ini lebih penting baginya daripada tanah suci? Itu tidak mungkin jika karena manfaatnya. Maka hanya ada satu penjelasan, pemuda ini adalah saudara-saudarahnya. Itulah satu-satunya penjelasan. Kalau tidak, tidak peduli seberapa besar potensi seorang pemuda, dia tidak bisa dibandingkan dengan tanah suci. Mungkinkah hati Feng Hao bergetar saat melihat lelaki tua yang mendidih itu. Kemudian, dia melihat Wang Kang berdiri di samping lelaki tua itu dan menatapnya dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Mungkinkah dia sudah tahu? Feng Hao terkejut ketika ekspresi kebingungan melintas di matanya. Dia tidak mengerti bagaimana lelaki tua ini mengetahui identitasnya. Dia jelas belum mengetahuinya sejak terakhir kali dia pergi. Mengapa dia mengungkapkan identitasnya setelah pergi? Samsara menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, dia melirik Feng Hao dengan penuh arti. Nama belakangnya adalah Feng, jadi kemungkinan besar dia adalah keturunan keluarga Feng di kota kekaisaran. Namun, dia tidak mengerti mengapa keturunan keluarga Feng dari kota kekaisaran lahir di kota kecil di kerajaan kecil. Aku bertanya, siapa yang melakukan ini? Penatua Feng bahkan lebih marah ketika tidak ada yang mengatakan apapun. Aura besar menyapu dan menyelimuti putra suci Nefrite dan keempat tetua, menghancurkan mereka dengan kejam. Off! Mereka berlima batuk darah dan keempat tetua jatuh dari langit. Samsara melirik putra suci Nefrite dan menyingkirkan belatinya. Dia berdiri diam di samping Feng Hao dan menyaksikan semuanya terjadi dengan mata dingin. Bang! Bang! Penatua Feng membuat gerakan meraih dengan satu tangan dan menarik keempat tetua itu. Seperti burung yang sayapnya patah, mereka jatuh dengan menyedihkan di alun-alun depan rumah lelang Tianwu. Pakaian mereka compang kemping, rambut acak-acakan, dan ada darah di sudut mulut. Penatua Feng hanya menggunakan auranya, namun dia telah membuat keempat kultifator perkasa itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak ada yang meragukan bahwa jika dia ingin menghancurkan mereka sampai mati, dia tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali. 676. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menatap lelaki tua yang marah itu dengan ketakutan, keterkejutan di hati mereka tak tertandingi. Mereka semua tahu bahwa lelaki tua di depan mereka adalah pembangkit tenaga listrik super yang mengawasi rumah lelang Nefrite Marsial Sky, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sekuat ini. Empat Yang Maha Kuasa, di tangannya semuda elang menangkap anak ayam. Mereka berempat tidak berdaya di hadapannya, apalagi Putra Suci Nefrite. Dia bahkan tidak bisa memobilisasi kekuatan ilahi matahari meskipun dia menginginkannya. Di kejauhan, ekspresi Putra Suci Beimang menjadi gelap. Melihat lelaki tua yang mendidih itu, untuk pertama kalinya, dia tidak mau mengambil risiko. Sebaliknya, dia diam-diam mendarat di atas sebuah gedung dan menyaksikan situasi yang terjadi. Dia adalah orang yang cerdas. Dia tahu kapan dia harus bertahan, kapan tidak, dan orang seperti apa yang bisa dia lawan. Jika dia melangkah maju sekarang, dia pasti akan ditampar wajahnya. Itu sudah pasti. Tapi sekarang, dia benar-benar meragukan identitas asli Feng Hao. Dia bersekongkol dengan seseorang dengan atribut petir dan seseorang dari organisasi Asura. Sekarang, lelaki tua yang mengawasi rumah lelang Tianwu ini bersedia menyinggung tempat suci untuknya. Semua ini menjadi bukti bahwa identitasnya tidak sederhana. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang pemuda ini. Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Jenggot dan rambut Elder Feng berkibar tertiup angin saat dia berjalan perlahan. Papan lantai keras di bawah kakinya runtuh saat dia mendekati keempat lelaki tua itu. Auranya seperti gunung yang mengjulang tinggi, menekan mereka begitu erat hingga mereka bahkan tidak bisa meluruskan tubuh mereka. Darah menetes dari sudut mulut Putra Suci Nefrite saat dia mengertakkan gigi. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Meski dia tidak berlutut, punggungnya bungkuk. Setiap tulang di tubuhnya berderit, dan suara retakan terdengar dari waktu ke waktu. Sunbae, kita berhasil. Kempat lelaki tua itu mengakui kesalahannya dan menundukkan kepala, tidak berani menatap mata geram lelaki tua itu. Mereka memahami bahwa masalah ini tidak dapat ditutup-tutupi. Untungnya, mereka menyalahkan diri mereka sendiri untuk mencegah tubuh dewa mereka dipermalukan lagi. Apakah kamu benar-benar melakukannya? Mata Elder Feng sedikit menyipit saat kilatan berbahaya muncul di matanya. Gelombang tekanan yang terlihat dengan mata telanjang perlahan bergulir seperti gelombang pasang, menyebabkan keempat tetua itu berlutut dan tenggelam ke dalam tanah. Apakah kamu benar-benar mengira aku pikun? Penatua Feng berteriak dengan marah. Suaranya keras dan mengintimidasi, menyebabkan semua orang yang hadir gemetar. Kempat tetua dan putra suci Nefrite adalah yang pertama menanggung beban terbesarnya, darah menetes dari sudut telinga mereka. Mulai sekarang, jika ada di antara kalian yang berani berbohong, aku akan membunuh salah satu dari kalian. Suara lelaki tua itu seperti guntur, menghantam hati mereka dengan keras. Semua wajah mereka pucat pasi, wajah mereka pucat pasi. Mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Baiklah, kamu tidak akan mengatakannya lagi, kan? Penatua Feng mendengus dan mengulurkan tangan, menggenggam putra suci Nefrite. Puci. Putra suci Nefrite batuk lagi setegup darah. Tetesan darah dewa jatuh ke tanah dan menembus lubang yang dalam. Wajahnya sepucat kertas, dan napasnya lemah. Matanya dipenuhi ketakutan. Senior, saya akan bicara, saya akan bicara, mohon tunggu sebentar. Orang tua yang sepertinya adalah pemimpin mereka berteriak dengan suara gemetar, wajahnya diliputi kesedihan. Akulah yang memenjarakan pemuda ini. Putra suci lah yang menyebabkan luka-lukanya. Dia tidak berani berbohong lagi karena dia takut lelaki tua itu benar-benar akan membunuh putra suci Nefrite. Lagi pula, merekalah yang salah sejak awal. Mereka seharusnya melindungi kota kuno, namun mereka malah menjadi kaki tangan. Sangat baik. Ekspresi penatuafeng begitu suram hingga bisa meneteskan air. Kata-katanya mendesis melalui celah di antara giginya. Tamparan. Dia menamparkan wajah putra suci Nefrite yang berubah bentuk karena kekuatan tamparan itu. Darah menyembur keluar saat putra suci terlempar tinggi ke udara dan mendarat di kejauhan. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun. Ini adalah kedua kalinya tubuh dewanya ditampar, dan itu terjadi di depan mata semua orang. Semua orang terkejut. Banyak yang segera meninggalkan kota kuno itu, tidak berani berlama-lama. Hanya mereka yang lebih berani yang tetap tinggal untuk mengamati situasi. Gemerincing. Penatuafeng membuat gerakan meraih dan menyedot kembali putra suci Nefrite. Dia mendarat di tanah seperti anjing mati, suaranya yang tajam membuat hati seseorang bergetar. Di belakangnya, Steward Sun pucat saat dia perlahan mundur menuju rumah lelang Tianwu. Wang Kang hanya menatapnya sambil mendengus dingin, tapi tidak menghentikannya. Tangan mana yang melakukannya? Penatuafeng bertanya dengan dingin, suaranya tenang, tetapi itu membuat keempat lelaki tua itu gemetar bersamaan. Senior, mohon maafkan putra suci kami. Tubuh dewa jarang ditemukan. Orang tua yang memimpin itu meratap lagi. Apakah karena ingatanku buruk? Penatuafeng meliriknya dengan dingin, menyebabkan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. Bukankah kamu sudah menggunakan alasan ini terakhir kali? Lalu bagaimana kamu menjawabnya? Sudah berapa lama? Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak ada? Nada suaranya semakin berat saat dia berbicara, sampai suaranya menggelegar seperti guntur, bergema di seluruh kota kuno. Gelombang suara yang berbeda memenuhi udara. Setelah menyaksikan keadaan Feng Hao yang menyedihkan, kemarahan di hatinya hanya bisa diredakan dengan darah. Tamparan, tamparan, tamparan. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan putra suci Nefrite berulang kali. Darah ilahi menyembur dan gigi tanggal dari waktu ke waktu. Wajah putra suci Nefrite berubah bentuk hingga tak bisa dikenali lagi. Itu bengkak seperti kepala babi. Aku akan membiarkanmu pamer. Aku akan membiarkanmu menjadi begitu sombong. Anda hanyalah tubuh dewa. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa? Penatua Feng mengutuk saat dia memukul putra suci. Pukulannya semakin lama semakin berat hingga wajah putra suci Nefrite hampir pecah. Penonton tidak mengerti mengapa dia begitu marah. Hanya Wang Kang, Feng Hao, dan Samsara yang menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, ini membuat mereka menaikkan status Feng Hao lagi dan lagi. Mereka percaya bahwa setelah kejadian ini, semua faksi akan menganggapnya sebagai seseorang yang tidak mampu mereka provokasi. Bahkan jika tubuh dewa dipukuli sampai mati, itu bahkan lebih tidak layak untuk disebutkan. Tamparan, tamparan, tamparan. Kempat lelaki tua itu mengertakan gigi saat melihat kondisi putra suci Nefrite yang menyedihkan dan mencoba mengerahkan energi mereka untuk melawan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Penatua Feng menamparkan mereka beberapa kali. Kempatnya memuntahkan darah dan terkubur di dalam tanah. Mereka makan beberapa suap tanah, tulang mereka hancur, dan mereka tidak bisa bangun. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Orang tua itu tidak menahan diri sama sekali. Apa perbedaan antara apa yang dia lakukan dan membunuh mereka? Orang tua itu jelas-jelas mempermalukan mereka. Mulai sekarang, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di depan orang lain yang levelnya sama. 677 Beraninya kamu menyerangku, kamu mendekati kematian. Rambut dan janggut Elder Feng berkibar tertiup angin saat dia melotot dengan marah. Suaranya seperti guntur, sangat keras hingga membuat orang pusing. Tatapannya menyapu seluruh penonton, tapi tidak ada yang berani menatap matanya. Bahkan putra suci Bei Mang yang jauh menundukkan kepalanya. Bagi seseorang yang bisa mengawasi rumah lelang Tian Wu, bukan hanya kekuatannya yang tidak sederhana. Statusnya bahkan lebih penting. Setiap orang yang memiliki kualifikasi untuk mengawasi rumah lelang Tian Wu pasti memiliki dukungan besar terhadap mereka. Bang 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 Memikirkan hal ini, Penatua Feng melambaikan tangannya dan mengirimkan empat aliran energi, menyeret keempat tetua Lang Yei ke udara. Lubang yang dalam segera tertinggal di alun-alun, dan darah berceceran di mana-mana. Hanya dalam waktu singkat, keempat tetua sudah tidak bisa dikenali lagi. Hidung mereka berlubang, gigi mereka patah, dan tubuh mereka berlumuran darah. Mereka tampak seperti hantu yang ganas, pemandangan yang sangat menakutkan. Nefrite Saint Child masih dalam keadaan linglung dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi setelah ditemukan, tamparan lain mendarat di wajahnya. Wajahnya berubah bentuk hingga tak bisa dikenali lagi, dan hampir seluruh giginya tanggal. Dia jatuh ke tanah di kejauhan seperti anjing mati, tidak bisa bangun. Lari, kenapa kamu tidak tunjukkan padaku cara larinya? Penatua Feng menariknya dengan satu tangan dan menegurnya sambil memegangi matanya. Jika seorang Marsial Saint melarikan diri darinya, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan jika berita ini tersebar? Anak suci Nefrite tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Dia dipenuhi rasa takut dan tidak menginginkan apapun selain melepaskan diri dari cengkeraman lelaki tua itu. Dia memiliki tubuh ketuhanan matahari, dan dia ditakdirkan untuk memiliki identitas mulia sejak lahir. Kemana pun dia pergi, orang-orang akan memujinya. Tidak ada seorang pun yang pernah tidak menaatinya, apalagi mengalami kemunduran. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa seseorang dapat mengabaikan tubuh ilahi dan statusnya sebagai orang suci dan membunuhnya. Dia tidak bisa menahan perasaan menyesal untuk pertama kalinya. Dia seharusnya tidak memprovokasi pemuda itu. Hari ini, aku akan membunuhmu, kamu momok. Penatua Feng mengeluarkan ledakan energi, ingin membunuhnya. Semua orang ketakutan, apakah tubuh ilahi yang sulit didapat dalam 100 masa kehidupan akan dicekik begitu saja. Senior, jangan. Keempat lelaki tua itu berteriak ketakutan. Mereka berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Kekuatan tirani orang tua itu seperti 10 ribu gunung, menekannya begitu kuat hingga mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Senior tua, tunggu. Suara lemah terdengar dari belakang lelaki tua itu, menyebabkan dia menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik. Dia melihat Feng Hao yang berlumuran darah perlahan berjalan ke arahnya dengan senyum tipis di wajahnya. Apa? Ekspresi lelaki tua itu melembut ketika dia bertanya dengan cara yang agak lembut. Nada suaranya sangat berbeda dari sebelumnya. Saya ingin memohon kepada senior untuk melepaskannya. Petik 2. Feng Hao menghentikan langkahnya dan berhenti tidak jauh dari sisi lelaki tua itu sambil berbicara dengan tulus. Biarkan dia pergi. Orang tua itu tertegun dan memandangnya dengan heran. Semua orang yang hadir sama. Keempat lelaki tua, Putra Suci Nefrite, dan Putra Suci Beimang semuanya bingung dan mulai menebak niat sebenarnya. Mereka tidak berani percaya bahwa Feng Hao memiliki niat baik. Tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk memaafkan musuhnya dalam situasi seperti ini. Apalagi setelah kejadian ini, kedua belah pihak tidak bisa berdamai. Membiarkan Putra Suci Nefrite pergi sekarang sama dengan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Jika tubuh ilahi matahari mencapai kesuksesan yang fenomenal, lelaki tua di hadapan mereka mungkin tidak akan mampu menekannya. Jadi, membunuh tubuh dewa sekarang adalah pilihan terbaik. Tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Feng Hao mempertahankan senyumnya dan menganggup dengan lembut. Itu hanya tubuh dewa, senior tidak perlu melakukannya sendiri. Tetapi, alis penatua Feng berkerut. Mempertahankan fisik ilahi ini memang bukanlah keputusan yang bijak. Selain itu, klan Feng saat ini berada dalam kesulitan terbesarnya. Jika penyelesaian besar fisik ilahi menambah penghinaan pada cedera di masa depan, itu akan menjadi pukulan besar bagi klan Feng. Namun, melihat ekspresi tulus Feng Hao, dia tetap menurunkan Putra Suci Nefrite. Uhuk uhuk. Putra Suci Nefrite berjongkok segera setelah dia mendarat, batuk tanpa henti dan memuntahkan darah. Alisnya tertutup saat dia melihat pemuda itu perlahan mendekat. Apakah rasanya enak? Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung saat melihat Putra Suci Nefrite, kata-katanya diwarnai dengan nada main-main dan ejekan. Hah! Hampir semua gigi Putra Suci Nefrite telah tanggal. Dia tidak dapat berbicara untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa mendengus dingin dan berusaha berdiri. Bibirnya yang berkedut dan tubuhnya yang gemetar menunjukkan bahwa dia sedang tidak enak badan. Namun, dia tetaplah pria yang bangga. Harga dirinya tidak memungkinkan dia menundukkan kepalanya di hadapan seseorang yang lebih lemah darinya. Jika itu masalahnya, dia lebih baik mati. Apa kamu tahu kenapa? Saat dia berbicara, ekspresi Feng Hao berubah serius, dan kilatan dingin berkedip di matanya. Dia memiliki titik awal yang rendah dan tidak pernah menikmati pengasuhan apapun. Kekuatannya diperoleh melalui kerja kerasnya sendiri. Terlebih lagi, dia baru berkultivasi selama kurang lebih enam tahun. Dalam enam tahun, dia telah beralih dari murid bela diri tingkat tiga ke penguasa bela diri tahap kedua. Siapa yang bisa bilang kecepatannya lambat? Sekarang, dia memiliki energi biru tenang yang sebanding dengan sane energy dan metode pertarungan surga milik Sagi Agung. Jika pertempurannya akan mencapai kesempurnaan luar biasa, itu akan melampaui semua energi suci dan energi ilahi dan menjadi jalan baru menuju puncak. Dengan dua hal ini, dia sudah memiliki kepercayaan diri dan kualifikasi untuk melampaui tubuh ilahi. Di bawah tatapan bingung Putra Suci Nefrite, bibir Feng Hao melengkum dengan dingin. Dia perlahan berkata, karena aku cukup untuk menjagamu. Hah! Putra Suci Nefrite terkejut pada awalnya, lalu mendengus dingin dan menatap Feng Hao dengan mengejek. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan artis bela diri terhormat biasa pun dapat dengan mudah membunuhnya, belum lagi orang berbakat seperti Feng Hao. Tubuh ilahi telah selesai. Semua orang menghela nafas dalam hati saat melihat ini. Tidaklah bijaksana membiarkan tubuh ilahi tetap hidup. Membunuhnya akan menghilangkan segala kekhawatiran. Terlebih lagi, Feng Hao ada di dalam saat ini. Bahkan jika dia membunuh tubuh ilahi, Tanah Suci Nefrite tidak akan mampu mengatasi keluhannya. Kamu tidak perlu memprovokasiku. Bibir Feng Hao melengkung dengan dingin saat dia memandang dengan jijik pada Putra Suci Nefrite. Aku bukan kamu, orang yang suka memanfaatkan orang lain saat sedang terpuruk. Aku akan memberimu waktu tiga tahun untuk pulih. Setelah kamu selesai, kita akan bertarung di luar kota kuno, hidup atau mati. Apakah kamu berani menerimanya? Bermandikan darah, pemuda itu berdiri tegak di lapangan kosong seperti pohon pinus. Kata-katanya nyaring saat dia menantang tubuh ilahi untuk berduel di depan puluhan ribu orang. Seluruh tempat itu sunyi. Setiap pasang mata menatapnya dengan keterkejutan, keheranan, keheranan, dan kebingungan yang tak terlukiskan. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Tantangan ini sama sekali tidak memberikan keuntungan baginya. Sebaliknya, Putra Suci Nefrite dalam waktu tiga tahun mungkin sudah menerobos ke alam kehormatan bela diri. Meskipun penampilan Feng Hao dalam pertempuran terakhirnya melawan Putra Suci Nefrite cukup luar biasa, namun tingkat kultivasi Putra Suci terbatas pada leluhur bela diri puncak, sementara Feng Hao telah menerobos ke kedaulatan bela diri. Itu sebabnya dia mendapat sedikit keuntungan. Namun, pertarungan sampai mati yang dia usulkan tidak diragukan lagi mengharuskan dia menggunakan kekuatan penuhnya. Berdasarkan situasi saat ini, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali dan hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Meskipun kekuatan di dalam tubuhnya istimewa, ia tidak dapat menahan kekuatan matahari. Setiap orang telah menyaksikan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Yang terpenting, Putra Suci Nefrite sudah menjadi penguasa bela diri tingkat keempat, sementara Feng Hao hanyalah penguasa bela diri tingkat pertama. Kesenjangan di antara mereka sangatlah kecil. Bisakah dia melampaui Putra Suci Nefrite dengan fisik matahari ilahi dalam tiga tahun? Menurut pendapat semua orang, ini adalah hal yang mustahil. Tiga tahun tidak cukup bagi orang biasa untuk meningkatkan budidaya mereka di satu bidang. Feng Hao, sebaliknya, tidak akan mampu melampaui Putra Suci Nefrite bahkan jika dia maju ke tiga alam. Dengan baptisan kekuatan ilahi matahari, Putra Suci Nefrite dapat naik menjadi raja bela diri dalam tiga tahun. Dengan kata lain, pemuda ini akan naik dari rilem Marsial Soverein ke Marsial King dalam tiga tahun. Apakah itu mungkin? Oleh karena itu, semua orang, termasuk empat tetua dan Putra Suci Nefrite, memandangnya dengan curiga. Sebuah konspirasi. Tidak perlu melakukan itu, karena dia bisa membunuh Putra Suci Nefrite sekarang. Tidak ada yang tahu mengapa dia mengambil keputusan ini. Hanya Samsara, yang berdiri di samping, tiba-tiba menyadari. Pemuda ini pun tak kalah bangganya. Dia akan mendapatkan kembali martabatnya dengan tangannya sendiri, bahkan jika dia harus mengeluarkan banyak darah. Terlebih lagi, dia tahu bahwa pemuda di depannya kemungkinan besar telah menerima warisan Sage Agung. Sage Agung adalah orang yang paling mungkin menjadi seorang Kaisar Agung. Tentu saja, penggantinya juga sama. Apakah kamu berani bertarung? Saat dia berbicara, keinginan kuat untuk bertarung muncul dari tubuh Feng Hao. Itu seperti lautan badai, auranya memancar keluar dan menyelimuti seluruh area. Terlepas dari tingkat kultivasi, hati semua orang bergetar. Jadi bagaimana jika Anda memiliki tubuh ilahi matahari? Menurut Feng Hao, ini hanyalah batu loncatan dalam perjalanannya. Dia, yang mengembangkan seni pertarungan surga, membutuhkan lawan seperti itu untuk mengasah dirinya sendiri. Hanya lawan yang lebih kuat darinya yang bisa merangsang niat bertarung tanpa akhir di tubuhnya dengan lebih baik. Ini adalah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Feng Hao tidak sabar untuk mengendalikannya. Karena itu, dia ingin bertarung. Ekspresi Putra Suci Nefri Tekendur, ejekan di wajahnya sudah lama hilang. Dia menatap pemuda di depannya dengan heran. Dia tidak mengerti dari mana rasa percaya dirinya berasal. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melampauinya dalam tiga tahun? Di kejauhan, Putra Suci Mang Utara menyepitkan matanya dan memandang Putra Suci Nefri Tekendur, yang kalah dari Feng Hao dalam hal aura. Dia menggelengkan kepalanya secara tidak mencolok dan melayang hingga mendarat di samping Putra Suci Nefri Tekendur. Saya menerima tantangan Anda atas nama ketua aliansi kita. Orang Suci Nefri Tekendur pasti akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia berbicara sekarang, jadi dia melangkah maju untuk membantu. Sangat baik. Feng Hao meliriknya dengan acuh tak acuh dan perlahan menarik niat bertarungnya. Dia berbalik untuk melihat Penatua Feng. Haha! Tawa hangat terdengar dari mulut Penatua Feng. Dia memandang pemuda di depannya dengan ekspresi puas dan berseru, bagus. Anda punya nyali, seperti yang diharapkan dari pria keluarga Feng saya. Kata-katanya segera membuat hati semua orang yang hadir gemetar. Pemuda misterius ini sebenarnya adalah anggota klan lelaki tua yang mengawasi rumah lelang Tianwu. Keluarga Feng. Klan kuno ini pernah menghasilkan seorang kaisar yang hebat. Meski kini mengalami kemunduran, kejayaannya tak tertandingi. Semuanya terselesaikan dengan satu kalimat dari orang tua ini. Mengapa pemuda ini bisa menolak tubuh dewa, dan mengapa lelaki tua itu melindunginya? Terkesiap. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun mereka tahu pemuda ini memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka tidak mengira dia adalah keturunan klan yang berdiri di puncak benua. Apakah itu empat tetua tanah suci nefrite, putra suci nefrite, atau murid sekte yang pernah memburu Feng Hao untuk mendapatkan harta psikis, semua wajah mereka berubah pucat. Dibandingkan dengan faksi yang mengawasi rumah lelang Tianwu, apa itu? Apa itu tanah suci nefrite? Bahkan jika keluarga Feng telah kehilangan senjata kedaulatannya, hanya perlu beberapa detik bagi mereka untuk menghadapi faksi seperti tanah suci nefrite. Mereka tidak perlu mengeluarkan banyak usaha sama sekali. Salah satu dari sekte itu dapat dengan mudah memusnahkan tanah suci nefrite dan menghapus keberadaannya selamanya. Seorang pemuda yang dulunya dipandang rendah seperti anak nakal yang malang, kini mengjulang tinggi di atas semua orang dan mengendalikan nasib mereka. Bakatnya luar biasa, dan identitasnya terlebih lagi. He he. Setelah jeda sesaat, Feng Hao tersenyum tipis dan tidak membantah kata-kata lelaki tua itu. Darah lebih kental dari air. Ketika lelaki tua itu menjadi marah padanya sekarang, dia sudah mengakui rumah Feng yang tidak dikenal ini. Kekerabatan garis keturunan mereka mengikat nasib mereka dengan erat, berbagi kehormatan dan aib. Ha ha. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak saat melihat persetujuan diam-diam Feng Hao. Pemuda ini telah memasuki tanah terlarang dan memetik harta suci. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan kehebatannya. Dilihat dari situasinya, dia kembali dengan hasil panen melimpah dari tanah terlarang Beimang. Dia memasuki dua tanah terlarang dan kembali tanpa cedera. Bahkan lelaki tua itu bergidik melihat ini. Biarpun dia memasuki tempat seperti itu, hanya kematian yang menunggunya, tapi pemuda berpenampilan biasa ini telah melakukannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Feng Hao melakukannya, dia tahu bahwa keluarga Feng telah mendapatkan kartu truf lain pada saat kritis ini. Dengan kartu truf ini, keluarga Feng akan sejahtera selamanya. Karena pemuda ini telah melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh seorang kaisar agung. Enyahlah. Penatua Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan lambayan tangannya, keempat tetua, putra suci Nefrite, dan putra suci Beimang semuanya dikirim terbang keluar dari alun-alun. Dia tidak lagi tertarik untuk membunuh putra suci Nefrite. Dia percaya bahwa pemuda dihadapannya akan melampaui fisik matahari ilahi dalam tiga tahun. Ayo, kita bicara di dalam. Penatua Feng menyaret Feng Hao ke dalam rumah lelang Tianwu. Dia tidak sabar untuk mengetahui asal-usul Feng Hao. Tidak ada catatan tentang pemuda ini di keluarga Feng. Dia tidak mengerti dari mana pemuda ini berasal. Samsara melirik kedua putra suci dikejauhan dengan pandangan acuh tak acuh, lalu mengikuti mereka ke rumah lelang Tianwu bersama Wang Kang. Jadi itu seseorang dari keluarga Feng. Putra suci Beimang menyipitkan matanya, kilatan yang tak terlukiskan melintas di matanya. Dia menatap punggung lelaki tua dan pemuda itu untuk terakhir kalinya, lalu membantu putra suci Nefrite pergi dengan tenang bersama keempat tetua. 679. Rumah lelang Tianwu dikelola bersama oleh empat klan besar yang memerintah kota Kekaisaran. Tidak ada vaksi di benua ini yang berani menyinggung perasaan mereka, atau mereka akan dimusnahkan. Putra suci Nefrite dan keempat tetua khawatir tentang hal ini. Pada awalnya, mereka menduga bahwa Feng Hao adalah murid dari klan tersembunyi yang keluar untuk mendapatkan pengalaman. Menyinggung orang seperti itu bukanlah masalah besar, tetapi segalanya berbeda sekarang. Rumah Feng di kota Kekaisaran adalah entitas Transcendent di tanah suci Nefrite. Dibandingkan dengan itu, rasanya seperti membandingkan bukit kecil dengan gunung yang mengjulang tinggi. Oleh karena itu, mereka semua takut Feng Hao akan menaruh dendam. Jika dia benar-benar melanjutkan masalah ini, tanah suci Nefrite akan mengalami pukulan telak. Ah! Penatua yang memimpin menghela nafas pelan, matanya dipenuhi kegelisahan. Tiga tetua lainnya juga sama. Putra suci Nefrite telah kehilangan kilau sebelumnya, dan cahaya di matanya meredup. Dia tampak sedikit tertekan. Menjadi musuh yang kuat bagi tanah suci bukanlah hal yang dia inginkan. Yang membuatnya khawatir adalah pertempuran dalam tiga tahun. Kemenangan. Dia takut hal itu akan menjadi pukulan yang lebih besar bagi tanah suci. Mengalahkan. Itu mungkin berarti tanah suci sedang menuju kekalahan dan kehancuran. Dapat dikatakan bahwa kedua jalur tersebut sama-sama jalan buntu. Saat melihat pemandangan ini, mata putra suci Beimang, yang duduk di samping, berkedip-kedip, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Ehem! Ehem! Dia terbatuk ringan beberapa kali untuk menarik perhatian mereka. Sambil tersenyum lembut, dia bertanya, apakah kamu tahu tentang Radiance Alliance? Aliansi cahaya. Awalnya mereka tidak mengerti, tapi mereka segera mengerti. Tanah terlarang Beimang saat ini sebenarnya adalah faksi tambahan dari Radiance Alliance. Saat itu, invasi Radiance Alliance telah menimbulkan keributan. Sebagai salah satu tanah suci, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Sebenarnya, kamu mungkin tidak tahu, tapi Radiance Alliance berencana memasuki kota kekaisaran. Sudut mulut putra suci Beimang melengkung membentuk senyuman penuh arti saat dia berbicara perlahan. Apa, Radiance Alliance akan memasuki kota kekaisaran? Mereka berlima terkejut, dan pupil matanya membesar. Sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, tetapi itu bukan lagi rahasia di mata para eselon atas. Selama bertahun-tahun, Radiance Alliance telah berkembang pesat, dan mereka telah merekrut banyak seniman bela diri yang tangguh. Selain itu, mereka tidak menolak siapapun. Bahkan jika mereka adalah orang yang paling jahat dan jahat, mereka akan tetap menerimanya. Terlebih lagi, slogan mereka adalah membersihkan dunia dari kejahatan. Apalagi efeknya juga sangat bagus. Setelah beberapa orang jahat masuk, mereka akan membuka lembaran baru paling lama dalam setahun. Mereka akan menjadi orang baik setingkat bodhisattva. Meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia adalah gaya konsisten mereka. Meskipun banyak orang memiliki mentalitas ragu-ragu, orang-orang ini akan berbuat baik sepanjang hidup mereka sampai mereka mati, sehingga tidak ada yang bisa mencari-cari kesalahan mereka. Dan sekarang, kota itu sudah berkembang hingga bisa bersaing dengan keluarga aristokrat di kota kekaisaran. Itu benar. Di bawah tatapan kaget mereka, putra suci B memang perlahan menganggup dan mengakuinya. Mendesis. Beberapa dari mereka tersentak, dan sedikit keheranan melintas di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Radiance Alliance sangat kuat dan dapat memusnahkan tanah suci, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Radiance Alliance telah berkembang ke tingkat yang transcendent. Karena aku sudah memberitahumu, maka aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Putra suci B memang tersenyum riang dan berkata dengan misterius, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kali ini, aliansi cahaya memilih klan Feng untuk memasuki kota kekaisaran. Apa, klan Feng? Beberapa dari mereka gemetar ketika mereka memandangnya dengan keheranan yang tak terlukiskan. Bukankah ini berarti Radiance Alliance ingin mengusir klan Feng keluar dari kota kekaisaran? Haha, tanpa senjata kaisar, klan Feng sudah menjadi harimau ompong. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Senyuman putra suci B memang masih lembut, namun kata-katanya menyebabkan hati mereka berlima menjadi dingin. Mereka sepertinya pernah melihat tanah suci laut utara di masa lalu. Aliansi besar yang selama ini mengusung slogan meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, sebenarnya adalah seekor harimau yang kejam. Sebelumnya, setelah menduduki tanah suci laut utara, mereka kejam dan belum menghentikan pengejaran mereka. Sekarang mereka menghadapi klan Feng, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama, bukan? Tapi inilah yang mereka inginkan. Jika klan Feng melawan Radiance Alliance, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Dulu, klan Feng telah memasuki kota kekaisaran dan menjadi klan nomor satu di sana. Apalagi, hal itu sudah berlangsung lama. Gengsi mereka sungguh menakjubkan, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, setelah kehilangan senjata kaisar mereka beberapa ribu tahun yang lalu, klan Feng berada di lereng yang menurun, jatuh dari klan nomor satu ke bawah. Jika bukan karena fondasi mereka yang kuat, mereka pasti sudah lama diusir dari kota kekaisaran. Kali ini, jika mereka melawan Radiance Alliance, posisi klan Feng akan dalam bahaya. Namun, bahkan jika mereka diusir dari kota kekaisaran, tanah suci nefrite masih jauh dari mampu bersaing dengan mereka. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Memusnahkan tanah suci nefrite semudah meniup debu bagi klan Feng, jadi tidak ada yang bisa membuat mereka bahagia. Dalam pertempuran kota kekaisaran, akan ada 10 pertandingan antara generasi muda. Radiance Alliance hanya akan memenuhi syarat untuk menantang klan Feng jika mereka memenangkan enam atau lebih. Putra Suci Mang Utara tersenyum tipis. Saya mendengar bahwa Radiance Alliance sedang merekrut talenta. Saya juga ingin mencoba keberuntungan saya. Jika saya bisa memenangkan satu pertandingan untuk Radiance Alliance, saya yakin mereka tidak akan pelit dengan hadiahnya. Kata-katanya langsung menggugah hati yang lain. Itu benar, jika mereka membantu Radiance Alliance dalam masalah ini, Radiance Alliance tidak akan tinggal diam ketika klan Feng datang mencari masalah dengan tanah suci nefrite di masa depan. Dengan dukungan Radiance Alliance, mereka tidak perlu takut akan pembalasan klan Feng. Bibir Putra Suci Mang Utara melengkung tanpa terlihat ketika dia melihat ekspresi mereka. Dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Anak Suci Mang Utara, bagaimana Radiance Alliance merekrut kita? Putra Suci Nefrite belum sepenuhnya pulih, jadi lelaki tua yang memimpin bertanya kapan dia melihat tatapan Putra Suci. Bagaimanapun, mereka takut ditelan oleh Radiance Alliance. Haha. Bagaimana mungkin Putra Suci Mang Utara tidak memahami apa yang mereka pikirkan? Ia menjelaskan, saat masalah ini selesai, aku akan tetap menjadi Putra Suci Mang Utara, dan aku akan mendapat imbalan yang besar dari Radiance Alliance. Tentu saja, aku juga bisa memilih untuk bersumpah setia pada Radiance Alliance. Jadi begitu. Kelompok itu menghela nafas lega. Kalau memang begitu, mereka masih bisa menerimanya. Terima kasih banyak atas informasinya, Putra Suci Mang Utara. Lelaki tua itu menangkupkan tangannya ke arah Putra Suci Mang Utara, memperlihatkan senyuman klasik seseorang yang telah dijual dan masih membantu menghitung uang. Haha. Apa yang kamu katakan, senior? Membantu aliansi kita melewati krisis ini adalah tugasku sebagai tetua. Senyuman di wajah Putra Suci Mang Utara semakin dalam. Semakin banyak mereka berbincang, semakin harmonis jadinya. Tak lama kemudian, mereka menjadi dekat seperti sebuah keluarga. 680 Di halaman yang tenang di dalam rumah lelang Tianwu, Penatua Feng buru-buru menyeret Feng Hao ke Allah utama. Segera setelah itu, Samsara dan Wang Kang juga mengikuti di belakangnya. Siapa namamu? Penatua Feng bertanya pada Feng Hao bahkan sebelum dia bisa duduk. Terlihat jelas betapa cemasnya dia. Feng Hao. Sudut bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman saat dia menjawab. Setelah masa penyembuhan, sebagian besar luka di tubuhnya telah sembuh, dan kulitnya kembali normal. Feng Hao. Penatua Feng terkejut ketika alisnya sedikit menyatu. Setelah menelusuri semua kenangan di benaknya, dia tidak dapat menemukan siapapun yang cocok dengan nama ini. Dia segera menatap Feng Hao dengan curiga. Dari mana asal pemuda ini? Biarkan aku melihat liontin giyok bulan perak milikmu. Ketika dia memikirkan hal ini, matanya bersinar dan dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Feng Hao. Liontin giyok bulan perak adalah liontin identifikasi yang hanya dimiliki oleh murid inti keluarga Feng. Itu juga merupakan bukti identitas yang penting. Liontin giyok bulan perak. Feng Hao sedikit terkejut. Ketika dia melihat Wang Kang tersenyum padanya dari samping, dia segera mengerti bagaimana lelaki tua itu tahu bahwa dia adalah murid keluarga Feng. Mengulurkan tangan, dia melepas liontin giyok bulan perak yang tergantung di lehernya dan meletakkannya di telapak tangan lelaki tua itu. Itu benar-benar liontin giyok bulan perak milik keluarga Fengku. Ketika liontin giyok ada di tangannya, penatua Feng segera merasakannya dan memandang Feng Hao dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin ada murid inti dalam keluarga yang tidak dia sadari. Mungkinkah keluarga tersebut memiliki organisasi yang tidak dia sadari? Apakah pemuda di depannya ini salah satu dari mereka? Sebenarnya liontin giyok bulan perak ini bukan milikku. Itu ditinggalkan oleh salah satu leluhurku di keluarga sebelum dia meninggal. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak saat dia menjelaskan dengan ekspresi suram. Nenek moyangmu. Penatua Feng mengerutkan alisnya begitu erat hingga membentuk beberapa. Setiap murid inti klan Feng memiliki catatan yang jelas tentang tempat peristirahatan terakhir mereka. Bahkan jika mereka terjatuh di luar, mayat mereka akan ditemukan. Ini untuk melindungi garis keturunan kaisar agar tidak bocor. Setiap klan besar melakukan hal ini. Namun, jika seseorang benar-benar mempedulikannya, pada kenyataannya, klan Feng memang memiliki murid inti yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan mengingat hal itu, tubuh Penatua Feng sedikit gemetar. Setelah itu, gumpalan energi darah muncul dari telapak tangannya dan meresap ke dalam liontin giok bulan perak untuk merasakan garis keturunan di dalam. Pada saat ini, mereka bertiga memperhatikan gerakannya karena ini terkait dengan identitas asli Feng Hao. Jika dialah yang merebutnya, maka itu akan menjadi masalah besar. Berdengung Beberapa saat kemudian, suara mendengung terdengar dari liontin giok bulan perak di tangan Penatua Feng. Energi darah yang kental menyebar dan berdesir dengan ritme hebat yang tak terlukiskan, mengejutkan hati seseorang. Ia segera melepaskan diri dari tangan Penatua Feng dan melayang di udara, terus bergoyang sambil bersenandung tanpa henti. Irama besar tidak pernah berhenti dan riak mulai terbentuk di ruang sekitarnya. Itu memancarkan aura yang akan menyebabkan jantung seseorang berdebar, memberikan tekanan yang tak tertandingi. Bang bang bang. Meja dan kursi di aula besar terguncang dan langsung terbelah. Setelah itu, mereka hancur menjadi debu oleh aura yang tak terlukiskan. Samsara dan Wang Kang mengedarkan Marsial Yuan mereka untuk melawan. Namun, saat gelombang demi gelombang aura menyapu mereka, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Namun, yang aneh adalah Penatua Feng dan Feng Hao merasa seolah-olah mereka sedang mandi di angin musim semi. Wajah mereka rileks saat menikmati pembersihan aura ini. Seolah-olah mereka sedang berendam di sumber air panas dan tidak ada tekanan sama sekali. Ini adalah Garis Keturunan Kaisar. Penatua Feng membuka matanya dan berteriak kegirangan saat dia menatap liontin giok bulan perak yang terus bergoyang. Bagaimana dia bisa salah mengenai Garis Keturunan Kaisar keluarganya sendiri? Sebagai seorang tetua, meskipun dia tidak memiliki Garis Keturunan Kaisar, dia masih menerima pembersihan aura Kaisar. Aura familiar ini memabukkannya dan dia tidak bisa melupakannya. Garis Keturunan Kaisar. Samsara dan Wangkang Gemetar. Garis Keturunan Kaisar adalah garis keturunan unik yang hanya bisa diwarisi oleh keturunan seorang Kaisar Agung. Garis Keturunan Kaisar mengandung pemahaman tentang jalan tertinggi seorang Kaisar Agung. Kekuatannya tidak kalah dengan energi ilahi dan suci. Jika Garis Keturunan Kaisar dilepaskan hingga batasnya, itu akan menjadi lebih kuat. Namun, setelah bertahun-tahun, Garis Keturunan ini telah memudar. Di beberapa klan Kaisar yang lebih kuno, Garis Keturunan Kaisar telah punah dan tidak ada satu orang pun dengan Garis Keturunan Kaisar yang muncul selama ratusan ribu tahun. Bahkan klan Feng pun tidak jauh lebih baik. Sudah sangat mengesankan bagi seseorang dengan Garis Keturunan Kaisar untuk muncul setelah ratusan ribu tahun. Klan Feng saat ini masih mendapat dukungan dari seseorang dengan Garis Keturunan Kaisar. Itulah sebabnya mereka mampu mempertahankan posisi mereka dengan mantap dan tidak diusir dari kota Kekaisaran. Dari sini terlihat betapa pentingnya Garis Keturunan Kaisar. Feng Hao juga sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa leluhur Feng ini sebenarnya adalah seseorang dengan Garis Keturunan Kaisar. Terlebih lagi, dia tidak tahu banyak tentang Garis Keturunan Kaisar. Namun, melihat situasi saat ini, dia tahu bahwa Garis Keturunan Kaisar pasti tidak kalah dengan tubuh dewa. Di dunia luar, tidak akan ada satu pun tubuh dewa dalam seratus tahun. Namun, klan Kaisar kuno semacam ini akan menghasilkan seseorang dengan Garis Keturunan Kaisar setiap seribu tahun. Dari sini terlihat betapa menantangnya surga. Kekuatan apa lagi yang bisa melawan klan Kaisar? Ini juga salah satu alasan mengapa beberapa keluarga kuno menjadi makmur. Mungkinkah itu sebenarnya liontin giyok leluhur Feng ini? Setelah Penatua Feng merenung sejenak, dia segera berseru lagi. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Leluhur Feng ini. Feng Hao kaget dan menatapnya dengan heran. Teteskan setetes darah dan cobalah. Penatua Feng menoleh padanya dan mendesaknya dengan cara yang agak mendesak. Iya. Feng Hao mengangguk. Dengan sedikit menekuk jarinya, setetes darah mengalir dari sela-sela jarinya. Dengan jentikan ringan, setetes darah mendarat di liontin giyok mengambang di bawah tatapan beberapa orang yang hadir. Setelah setetes darah menempel di liontin giyok, Penatua Feng jelas sedikit gugup. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi ekstasi. Ini karena setetes darah yang dikeluarkan Feng Hao telah sepenuhnya meresap ke dalam liontin giyok bulan perak. Ini juga berarti Feng Hao memang keturunan dari pemilik liontin giyok ini. Kamu adalah keturunan leluhur Feng nih. Wajah elder Feng dipenuhi kegembiraan saat dia bertanya dengan suara gemetar. Iya. Di bawah tatapannya, Feng Hao menganggukkan kepalanya. Fiuh. Penatua Feng menghembuskan napas dalam-dalam. Sesaat kemudian, dia menghilangkan ekspresi gembira di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, melepas liontin giyok. Setelah itu, dia dengan acu-ta'acu melirik Samsara dan Wang Kang, yang telah mundur ke kejauhan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik Feng Hao dan berjalan ke belakang ola. Feng Ni. Wang Kang merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan orang yang cocok dengan nama ini. Mereka yang memiliki kaisar Fena biasanya adalah tokoh terkenal. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Feng Ni ini sebelumnya. Dia merasa sedikit bingung. Namun, secara umum, dipastikan bahwa Feng Hao memang anggota klan Feng. Kalau tidak, darahnya tidak akan terserap oleh liontin giyok. Hal ini membuatnya menarik napas lega.